Intro Wakil Bupati Ciamis, Yana Deputra menghadiri acara HUD ke-73 IGTKI PGRI bertempat di Gedung Gelanggang Galuh Taruna, Ciamis pada selasa 30 Mei 2023 Mengawali sambutannya, Wakil Bupati Ciamis mengucapkan selamat dirgahayu untuk IGTKI PGRI yang ke-73 Ia mengharapkan organisasi IGTKI semakin berkembang Yana juga merasa takjub dengan organisasi IGTKI PGRI yang mencapai usia 73 tahun karena tidak semua organisasi dapat mencapai usia tersebut Wagub memaparkan dalam HUD IGTKI PGRI yang ke-73 menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Yana juga menginginkan program peningkatan kapasitas guru TK dan PAUD dijalankan Yana berharap dengan berjalannya program peningkatan kapasitas guru TK dan PAUD di tahun 2045 dapat lahir generasi emas Yana mengapresiasi guru TK dan PAUD karena saat proses pembelajaran mempunyai kesabaran yang besar Selengkapnya berikut ini adalah video liputan reporter Salira TV Heri Heri Yanto Kita baru 32 persen agar kemudian masalah sarana-prasarana lalu terdapat selalu memperbaiki Untuk insentif kita sudah memberikan Kemarin ya misalnya hari ini pun Memperbaiki peningkatan kapasitas guru TK dan PAUD di tahun 2045 Jutanya seharusnya berapa yang mencapai PAUD di tahun 2045 Berat informasinya kan harus dimukakan dulu Kita usulkan, harus murah-murahan kebupatan peta Yang lain bisa juga siap bisa mewakili pemerintah pesan Bagaimana guru-guru TK dan PAUD di tahun 2045 Ada berapa banyak Pak? Guru TK, PAUD di tahun 2045 Jangan juga semuanya? Ha? Hampir 2000 lebih Pak 2000 lebih kebupatan Berarti sejauh ini belum ada kerota mengenai ketiga tahun kebupatan? Belum pemerintah pesan, belum memberikan kebupatan Baru SD, SMP, PAUD di tahun 2045 Satu lagi Pak Rampai ini Guru SD, PAUD di tahun 2045 Akhirnya acara TK, gulasi menang Kita berharap bahwa Dia akan lahir nanti Anak-anak kabupaten Ciamis Generasi 100 Anak-anak kabupaten Ciamis Ya Bu, dengan sejauh ini Dengan gajinya yang minim Semangat ibu guru seperti apa sih Bu? Ada antusiasi atau nggak berupa ibu? Insya Allah kalau para guru itu semangatnya luar biasa Karena mereka ikhlas ya untuk melidik para anak-anak budiknya Anak-anak budiknya, apalagi anak-anak paul ibu adalah dasar untuk nanti mereka kejenjang yang lebih selanjutnya Ya Untuk pesan ibu untuk para guru di hari jadi ini gimana? Tetap semangat dan tingkatkan kualitasnya Oke siap Terima kasih Bunda